Intro Isak tangis mewarnai proses kedatangan jenazah Ayu Widyati Siregar yang tewas di tangan suaminya sendiri. Korban diketahui mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Heri Irawan yang tak lain merupakan suami korban. Entah apa yang menjadi awal percekcokan namun sang suami akhirnya dengan tega melukai bagian kepala korban dengan menggunakan sebilah kampak yang mengakibatkan korban mengalami luka parah. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan hingga kini motif pelaku yang dengan tega menghabisi nyawa istrinya masih dalam penyelidikan. Pembalasannya kejadian pembunuhan terhadap seorang perempuan atas inisial AWS ini di Selama. Ini berawal cerita dari pelaku yang menyuruh adiknya untuk membelilah segar. Nah kemudian adiknya ini inisial RA menyuruh lagi kepada adiknya yang berlililah C. Karena C tidak tahu pelas segar yang diberindahkan oleh pelaku untuk membeli ini menanyakan kembali. Jadi menanyakan kembali yang merasa apa. Namun setelah ditanyakan kepada pelaku, pelaku pada saat itu langsung mengambil sebilah kampak dan kemudian langsung diarahkan kepada istrinya AWS yang sedang tidur menidurkan anaknya sehingga mengakibatkan korban pada saat itu meninggal dunia di TKP. Apa ada depresi terhadap pelaku atau bagaimana? Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan. Dari Sumatera Utara, Rasi Pridho, Pribrata TV, Salam Pribrata.